Tampil nyentrik, emak-emak ini disoraki warga karena pakai perhiasan saat ambil bansos. Untuk memerangi kemiskinan setiap desa pasti memberikan bantuan sosial atau bansos untuk warganya, dan bansos ini selalu dinantikan oleh para warga desa yang membutuhkan. Biasanya bansos yang diberikan berupa uang atau sembako. Namun demikian, penyaluran bansos seringkali salah sasaran, hal ini tentu saja sangat merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Seperti yang viral di media sosial sebuah video singkat yang memperlihatkan momen ketika seorang emak-emak di Probolinggo menjadi sasaran teriakan masyarakat karena datang menerima bantuan sosial, bansos, namun memakai banyak perhiasan di tubuh. Dalam video yang dibagikan akun Alvin Underscore Proboling, tampak emak-emak berjilbab hitam itu mendapat sorakan dari warga yang hendak mengambil bansos. Bagaimana tidak, lantaran saat ingin mengambil bansos, dirinya malah mengenakan banyak perhiasan di tangan. Begitu diteriakin, emak-emak itu spontan melepas semua gelang dan cincin dan disimpan di dompet, sontak saja langsung menuai berbagai komentar warganet. Di mana warganet mengkritik habis aksi sang emak-emak, banyak di antaranya yang bertanya-tanya soal penyaluran bansos yang dinilai tak tepat sasaran. Bagaimana tidak, rupanya sang emak-emak merupakan orang yang mampu, namun, ia terdaftar sebagai orang yang menerima bansos desa, diketahui. Emak-emak tersebut seorang juragan beras di desa tersebut. Meski begitu, emak-emak itu cuek dan tetap mengambil bansosnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.